Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi hari ini akan memberikan tutorial yaitu cara mengasah gunting ya gunting-gunting seperti ini gunting-gunting untuk mencukur gunting biasa ya di rumah dan gunting-gunting nah kita coba dulu ya ini gunting yang ini nih yang besar ini ini ada gunting yang paling tumpul nih karena gunting ini ini suka dipakai untuk menggunting rumput ya sama kakak saya itu makanya ditumpul banget nih Nah untuk mengasahnya gampang ya Nah ini adalah gunting cukur ya atau gunting untuk pangkas rambut nah ini juga agak lumayan agak tumpul dikit ya kita asah aja ini baru di asah sebentar nih dan sekarang ini ini adalah gunting yang paling kecil juga di rumah suka dipakai untuk menggunting apa saja yang penting yang biasa ada di rumah Halo tumpul ini lumayan nih agak-agak agak tajam juga ya Nah ini adalah yang paling tumpul Nah seperti ini ini tetap saja tumpul karena suka dipakai untuk menggunting rumput ya Nah ini dan untuk cara mengasahnya itu sangat mudah sekali dan ibu-ibu pun pasti bisa ya pokoknya semuanya pasti bisa lah Nah untuk sementara kita kasih dulu kayu putih nih apabila guntingnya agak macet ya susah untuk digerak-gerakan kasih aja kayu putih nah seperti ini nggak usah banyak-banyak yang penting adalah nah gini ya boleh juga dikasih minyak goreng boleh kayu putih boleh ya yang penting agar tidak macet ya ini apa namanya guntingnya nih ini gunting yang apa yang tumpul ini silakan teman-teman bagaimana caranya supaya menjadi tajam nah ini siapkan saja botol nah jadi tinggal gunting ini digunting guntingkan ke botol tapi jangan terlalu ditekan ya kita gunting-gunting seperti ini nah silakan caranya dilihat ya jangan sampai salah kalau salah tentunya malah semakin tumpul ya caranya cuma begini saja nah jangan terlalu ditekan ya jadi agak sejatuhnya kayak gitu sejatuhnya digesekkan dengan nggak usah ditarik ngapi digeseknya jangan terlalu ditekan ya lembut aja selembut-lembutnya gitu ya biar gasek-gasek nah nanti akan terasa nih apabila sudah tajam akan terasa ya akan terasa seperti yang benar-benar tajam itu kayak serak-serak gitu ya Nah seperti ini kita asah terus sampai benar-benar tajam ya dan setelah ini kita coba untuk menggunting benar-benar yang ada di rumah seperti plastik kain celana lepis kain lepis ya pokoknya ya dan juga kain-kain yang lainnya kita coba dulu kita praktek ya tapi kita asah dulu sampai benar-benar terasa seperti tajam ya yang benar-benar tajam itu nah ini nah gesek-gesek aja ini ya yang santai aja jangan terlalu cepat-cepat nanti kalau terlalu cepat-cepat malah tumpul ya karena terlalu ditekan jangan terlalu ditekan pokoknya ya Nah seperti ini nah caranya ya Hai dan caranya dari ujung itu belakang sampai ujung depan ya halus ke semuanya kegesek ya Nah ini saya coba ke keresek atau plastik kuning nah seperti ini nah ini benar-benar menjadi tajam kembali ya seperti yang baru ya Nah ini coba kita ke ke kain yang apa namanya ini bekas kantong ya Anda tahu apa namanya nih yang tipis-tipis itu kita coba nah ternyata bagus nah kita coba ke kain nih kain lepis nah ini ke pen lepis juga eh tajam ya bisa menggunting kain nah ini adalah buktinya bahwa cara mengasah gunting dengan botol kaca itu benar-benar mancur ya benar-benar efektif benar-benar bagus ya cepat dan juga mudah untuk digunakan ya Nah sekarang kita mencoba gunting rambut nah ini adalah gunting rambutnya yang suah ya lumayan supaya lebih apa namanya lebih tajam ya kita gosok-gosokkan saja juga sama botol kaca seperti ini nah gue gosok-gosoknya atau bukan digosok-gosok tapi digunting-gunting tapi sama kayak tadi ya dari ujung sampai ke ujung itu harus bergesekan dengan botol kaca ya Nah kita coba untuk menggunting yang ini ya ini adalah gunting rambut ya Nah ini benar-benar tajam juga bisa dipakai untuk menggunting Nah sekarang menggunting se-kain lepis-lepis ya Nah ini ini adalah kain lepis juga ternyata bisa digunting seperti ini ya Nah kita coba ke plastik yang kuning ini ya sama ya semuanya juga bisa digunting ya dengan benar-benar halus atau enak diguntingnya ya kita saya coba gunting yang kecil nih kita gosok-gosok lagi apa namanya asah lagi ke botol nah seperti ini ya tiga dimasukkan saja ke lubang botol ya botol kepala botolnya ya Nah seperti ini caranya mudah ya tinggal digosok-gosok saja atau maksudnya digunting-gunting saja dari ujung belakang sampai ujung depan harus ke bergesekan ya jadi begini ya caranya teman-teman itu masukkan satu guntingnya yang sebelah ke botol yang sebelah keluar ya dan silakan teman-teman untuk mengumpulkan gunting-gunting yang sudah pada tumpul ya bisa jangan dibuang ya lumayan bisa dipakai kembali apabila mau mengasahnya ya dan untuk cara mengasahnya pun gampang ya semuanya pasti bisa cuma dimasukkan ke botol sebelah ya dan juga yang sebelahnya keluar tinggal digesek-gesek aja digunting-gunting tapi jangan terlalu jangan terlalu ditekan ya biasa-biasa aja yang penting guntingnya bisa bergesekan dengan botol kaca ya dari ujung belakang sampai ujung depan ya dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini dan suka dengan video ini yang belum subscribe silakan untuk subscribe dulu dan saya doakan semoga yang sudah subscribe dan semoga dimudahkan rezekinya dan dibudahkan segala urusannya amin nah ini adalah gunting yang tadi paling tumpuk ya sekarang sudah menjadi bagus kembali ya nah ini adalah gunting-gunting kumpulkan saja semua gunting-gunting ya gunting-gunting yang tumpuk gumpulkan kembali lalu diasah kembali dengan cukup dengan botol ya dengan botol ya silakan teman-teman untuk mencobanya dan semoga tutorial ini ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh